Nama Pasha Ungu dianggap sukses sebagai musisi hingga politikus selama berkarir belasan tahun. Selain sukses dalam karirnya, Pasha Ungu juga sukses dalam mengelola keluarganya, terlebih membesarkan tujuh anak dari dua kali pernikahan. Jujur, saya sangat bersyukur sekali punya tujuh anak, kata Pasha Ungu ketika ditemui di kawasan Bogor, Jawa Barat belum lama ini. Pasha mengungkapkan, rasa syukur itu dikarenakan ia punya tujuh anak di saat banyak orang masih susah buat punya anak. Rasa syukur itu membuat saya menjaga dan merawat dengan penuh kasih sayang anak-anak saya, ucapnya. Selama ini, vokalis grup band Ungu itu selalu mengedepankan kebahagiaan untuk ketujuh anaknya, meskipun dirinya juga harus memiliki hidup yang bahagia. Saya menyerahkan keputusan ke anak-anak menjadi apa yang mereka mau. Ketika mereka bahagia, pastinya kami sebagai orang tua sangat bangga. Lantas, apakah Pasha Ungu merasa kesusahan selama merawat dan membesarkan ketujuh anak hasil dari dua kali pernikahannya? Kalau dipikirkan, susah. Bayangin aja tujuh, tapi saya nggak pernah merasa mereka itu beban, ujar Pasha Ungu. Pasha Ungu pernah menikah dengan Oki Agustina selama enam tahun. Mereka menikah tahun 2003 dan bercerai tahun 2009. Pernikahan mereka pun dikaruniai tiga orang anak bernama Keisha Alvaro, Syakina Azalea, dan Nasha Anaya Putri. Kemudian, Pasha Ungu melepas status dudanya dengan menikahi Adelia Wilhelmina tahun 2011. Selama sebelas tahun menikah, mereka dikaruniai empat orang anak. Di antaranya adalah Dewa Hikari Zaidan, Zaka Diandra, Alian Akhtar, dan Prinses Kaila. Dewa Hikari Zaidan, Zaka Diandra, dan Prinses Kaila. Dewa Hikari Zaidan, Zaka Diandra. Dewa Hikari Zaidan, Zaka Diandra. Terima kasih.